Sementara itu pemirsa, sebuah pesawat Trigana Air jatuh dan tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu siang. Berdasarkan informasi, pesawat tersebut sempat akan mengudara atau take off di landasan. Namun pesawat tersebut tergelincir di landasan pacu. Berdasarkan informasi, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah pesawat Trigana Air jatuh dan tergelincir di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Sabtu siang. Berdasarkan informasi, pesawat tersebut sempat akan mengudara atau take off di landasan. Namun pesawat tersebut tergelincir di landasan pacu. Namun tidak ada korban jiwa sama sekali. Pesawat yang tergelincir adalah pesawat kargo Trigana Air PSK-YSF Rute Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Makassar. Pada hari Sabtu 20 Maret 2021 pukul 11.26 waktu Indonesia Barat, telah terjadi pendaratan keluar runway. Akibat kejadian tersebut, penerbangan dari dan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta sambil menunggu hasil evakuasi pesawat Trigana Air. Pihak Angkasa Pura kemudian mengaktifkan air port sistem dan mengevakuasi calon penumpang ke Bandara Soekarno-Hatta melalui jalur darat. Kementerian Perhubungan menyatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tergelincirnya pesawat Trigana Air.